Intro Viral sekelompok mahasiswa melakukan aksi bullying terhadap mahasiswi di kampusnya Dari unggahan akun twitter atjen underscore aira07 Aksi itu terjadi di kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi Kejadiannya di sebuah lift di lingkungan kampus Tampak dua mahasiswi sedang berada di dalam lift Sementara para mahasiswa berdiri di depan lift Mereka terlihat memainkan pintu lift sambil tertawa Dan kedua mahasiswi itu tidak melakukan apa-apa Setelah beberapa lama, salah satu mahasiswi menegur dan memintanya berhenti memainkan lift Aksi para mahasiswa tersebut kemudian menuai beragam komentar dari warganet Seorang warganet berkomentar jika aksi jahil itu memang sudah sering terjadi Para mahasiswa yang hendak naik ke lantai atas selalu diganggu Dan yang jadi sasaran adalah mahasiswa bercadar Informasi lagi-lagi dari warganet mengatakan jika kejadian itu sudah diketahui pihak kampus Mereka pun meminta agar persoalan itu tidak disebarluaskan karena mengganggu citra kampus Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Cintria dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi Fakultas Tarbiah dan Keguruan Parodita Dris Bahasa Inggris Di sini saya akan mengklarifikasi terkait video yang beredar di sosial media Baik TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya Saya ingin mengklarifikasi bahwasannya pagi ini saya telah dipertemukan dengan pelaku Dan pihak UIN sudah memberikan sanksi kepada pelaku berupa surat peringatan dan nasihat Begitu pula dengan saya yang telah membuat surat pernyataan bersalah karena telah memviralkan video tersebut Saya harap permasalahan ini selesai sampai di sini Dengan tidak adanya rasa dendam maupun sikap egois baik dari saya maupun dari pelaku Terima kasih, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas support dan dukungannya Ribun terima kasih untuk kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia